Keceriaan terlihat dari anak-anak di kelas budi pekerti saat diberikan tantangan untuk memasukkan pena ke dalam botol. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan saling bekerjasama untuk menyelesaikan permainan ini. Di kelas budi pekerti, lawan seci menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada murid-murid melalui berbagai cara yang menarik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menumbuhkan kepedulian dan kemandirian mereka. Selain melalui permainan, para murid di kelas cesau juga diberikan pemahaman tentang pentingnya bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita terhadap anak-anak yang dengan belajar materi hari ini tentang kejujuran anak-anak cingsepan kecil, besar, cesaupan juga bisa mempraktekkan diri tentang perilaku jujur ini di mana saja. Terutama di rumah, di sekolah, dan lingkungan tempat mereka berada. Dan untuk semua orang juga tanpa perbedaan. Sementara di kelas kecil, murid-murid diajak berkreasi membuat lampion dengan berbagai macam warna. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah keterampilan dan menumbuhkan kerjasama antar anak-anak bersama orang tua. Seperti yang terlihat dari Nikolas, murid berumur enam tahun bersama sang ibu. Nikolas tampak bersemangat dan terampil, mewarnai berbagai bahan hingga membentuknya menjadi lampion. Tidak kesulitan, jadi kita bisa kerjasama, yang satu lagi mecap, yang kita lem dan ikat, terus nanti kita kasih lampu. Jadi ada momennya sama anak-anak kita, jadi kita bisa tahu anak kita kayak gimana, nanti pengembangannya di sini. Kelas Budi Pekerti kali ini bertambah seru dengan kehadiran 21 relawan pendidikan Seci Bandu. Pengalaman mereka bersama para murid kali ini menjadi semangat yang akan diteruskan relawan di kelas Budi Pekerti Bandung. Saya juga mau terapkan di Cincepan Bandung, nanti saya juga mau fans yang di Cincepan Bandung. Bahwa saya, yang kali ini saya ke Jakarta, saya mendapatnya soko-nya begitu banyak. Saya harapannya begini, anak-anak biarpun sekolah, di samping anak-anak rajin, pintar, tapi nanti anak-anak juga bisa dapat kebijaksanaan. Melalui berbagai aktivitas yang menarik, para murid kelas Budi Pekerti diharapkan mendapat pembelajaran yang membentuk mereka menjadi pribadi yang berbudi. Dengan demikian, generasi muda ini kelak akan memiliki kepedulian dan cinta kasih kepada sekitar. Terima kasih telah menonton!